Untuk menghukumi suatu masalah, entah itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah mahalah, caranya adalah dicari dalilnya dulu, dibahas dalilnya dulu, baru disimpulkan hukumnya, jangan dibalik, hukumnya disimpulkan dulu, baru cari dalil yang menguatkan kesimpulannya. Kalau kita menyimpulkan hukum terlebih dahulu, baru kemudian cari dalilnya, itu berarti menjadikan hawa nafsu kita sebagai hukum, kemudian Quran dan Hadis mengikuti hawa nafsu kita, bukan hawa nafsu kita yang mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi Al-Quran dan Al-Hadis yang kita ikutkan pada hawa nafsu kita, seperti kita biasa dinasehati dengan cantalan begini, kalau beli baju, cari baju yang ukurannya sesuai dengan badan kita, beli peci, beli peci yang ukurannya sesuai dengan kepala kita, jangan beli peci, enggak sesuai dengan ukuran kepalanya, terus kepalanya yang dipaksa untuk menyesuaikan dengan pecinya, mungkin enggak, enggak mungkin. Pendirian kita, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, itu harus menyesuaikan pada Quran dan Hadis, bukan Quran dan Hadis yang menyesuaikan pada kita, bukan. Terima kasih telah menonton!